Intro Tuhan terima kasih buat hari ini Betapa engkau dahsyat bagi kami Kau wajib Kau selalu ada bagi kami Tuhan Oleh karenanya Kami mau menaikkan lagu cinta untukmu Karena engkau dahsyat bagi kami Terima kasih Bapak Tak sebatas lagu Tak sebatas perlu Ku datang Tuhan Hanya berkatmu Menyentuh hatimu Rinduku Tuhan Selidiki hatiku Apaku sungguh Mengasihimu Tuhan ini yang ku punya Kehidupan yang telah kau beri Kasihimu Buat ku mengerti Hidupku ini Lagu cinta untukmu Tak sebatas lagu Tak sebatas perlu Tak sebatas perlu Ku datang Tuhan Tak hanya berkatmu Menyentuh hatimu Menyentuh hatimu Tuhan ini yang ku punya Kehidupan yang telah kau beri Kasihimu Buat ku mengerti Hidupku ini Hidupku ini Lagu cinta Tuhan ini yang ku punya Kehidupan yang telah kau beri Kasihimu Buat ku mengerti Hidupku ini Hidupku ini Lagu cinta Untukmu Lagu cinta Untukmu Untukmu Ini Hidup kami Tuhan Kami bersyukur Sebab Tuhan baik Oh Ajar kami Tuhan Dalam hari-hari kami Biarlah kami terus menyenangkan hati Tuhan Karena engkau setia Kami harus setia kepadamu Terima kasih Bapak Sampai akhir Ku menutup Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Ku tetap setia Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Ku tetap setia Ku tetap setia Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Hidupanku Ku tetap setia Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Menanti janjimu Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Ku tetap setia Ku tetap setia Untuk melayanimu Ku tetap setia Tetap setia Tetap setia Tetap setia Untuk melayanimu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Salam Damai Sejahtera, kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini, telah ambil dari Matius pasalnya yang ke-17, ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea baik Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea dua dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang empat dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini di mana narasi Matthew sangat khusus karena peristiwa yang dicatat di sini hanya terdapat di Injil Matthew saja. Dan saudara tidak terdapat di Injil-Injil yang lain. Dugaan kuat adalah karena peristiwa ini melibatkan pemungut cukai dan Matthew adalah seorang pemungut cukai juga. Tentu saja pemungut cukai dalam pembacaan kita pada hari ini berbeda, saudara, dengan apa yang tadinya dilakukan Matthews. Pemungut cukai yang seperti pekerjaan Matthews sebelumnya adalah pemungut cukai yang dibenci oleh orang Israel. Karena mereka memungut cukai untuk kepentingan penjajah Roma. Pemungut cukai pada pembacaan kita ini adalah orang yang ditugaskan untuk menarik pajak baik suci untuk pemeliharaan dan juga operasional baik suci itu sendiri. Ya, sebenarnya saudara, pertanyaan orang ini bukanlah untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Tapi lebih meminta penegasan pandangan Yesus. Apakah Yesus menyetujunya atau tidak? Karena terjemahannya, pertanyaannya harus bertanya seperti ini. Gurumu itu membayar pajak dua dirham itu kan? Ya, kelihatannya pertanyaan ini sebenarnya hanya untuk memastikan saja apa pandangan Yesus. Karena biasanya Yesus kan langsung menyerang hal-hal yang berusaha. Misalnya soal hari sabat, misalnya soal makan dengan tidak cuci tangan. Semua tradisi Yesus sepertinya menentang. Jadi kali ini dia cuma berkata Yesus bayarkan sebenarnya. Nah, pembayaran bea baik suci ini sebenarnya sudah merupakan tradisi yang sangat lama. Jadi ini sudah dari zaman Nehemiah. Sudah bisa bayangkan zaman Nehemiah itu sudah cukup lama ya. Zaman Nehemiah itu di zaman pembuangan yang kedua tentunya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini sudah merupakan hal yang menjadi aturan main yang berlaku ya. Sebenarnya Yesus tidak perlu membayarnya karena pertama dia adalah rakyat kan? Dia adalah orang Israel, dia orang Yahudi. Dia harusnya punya akses beribadah di bayi cuci. Dia tidak perlu membayarnya. Yang kedua, dia adalah Rabi. Biasanya Rabi tidak perlu membayar hal tersebut. Dan yang ketiga, dia tergolong orang yang miskin. Dia tidak punya apa-apa. Akan tetapi, kita mengetahui bahwa Yesus punya pemikiran jauh daripada hal tersebut. Kelihatannya di sini ada yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya secara khusus kepada Petrus. Bahwa sekalipun dia adalah orang yang berkuasa, Apa yang dia katakan terjadi, tetapi dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia mengikuti aturan. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, Yesus memang seperti yang dikatakan dalam kitab Galatia, Dia tunduk pada hukum Torah. Dia takluk kepada hukum Torah. Dia tidak melakukan sesuatu yang memberontak atau melawan. Karena memang dia datang untuk menggenapinya. Tetapi yang sedang Yesus ajarkan di sini adalah Perhatikanlah perkataannya. Kita harus memperhatikan apa yang menjadi perkataan Yesus. Saudara, ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuli dengan pertanyaan ini, Apakah pendapat muslimon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Saudara, di sini Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya Untuk selalu menekankan bahwa kebebasan atau kemerdekaan kita Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebenarnya Yesus sebagai rakyat tidak perlu membayar bea baik suci. Akan tapi supaya tidak menjadi sandungan, Maka Yesus menyuruh Petrus untuk menangkap ikan Dan tangkapan yang pertama, Bukalah mulutnya, Maka engkau akan mendapatkan mata uang empat birham. Ambilah itu dan bayarkanlah kepada mereka, Yaitu bagimu dan bagiku juga. Nah, coba saudara perhatikan. Tidak ditulis apakah Petrus melakukannya apa tidak. Tapi sudah pasti dalam Injil Matius, Pasti Petrus melakukannya. Karena bukankah perkataan Yesus adalah hal yang penting Dan harus terjadi. Karena memang itulah yang menjadi narasi dalam kitab ini. Kelihatannya Matius mengatakan persiapan Yesus yang paling utama adalah Supaya murid-muridnya percaya pada perkataannya. Yang kedua adalah supaya mereka jangan menjadi batu sandungan. Kemudian yang ketiga adalah ini, Bahwa Tuhan sanggup mencukupi kalau kita hidup di dalam jalannya. Seperti Tuhan berkata, yaudah, kamu pancing aja ikan. Yang pertama yang kamu tangkap, buka mulutnya ada empat birham di dalamnya. Tuhan mencukupkan. Nah, ini menunjukkan kepada kita, Bahwa Yesus adalah Tuhan. Perkataannya ya dan amin. Tapi dia juga mau supaya kita dalam melakukan perkataannya, Jangan menjadi batu sandungan. Tapi yang paling penting, Dia akan mencukupkan apa yang kita butuhkan Waktu kita berjalan menurut keendaknya. Saudara-ku, kita bangga sekali punya Yesus yang hidup. Dan Yesus yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Alkitab katakan, Allah-ku akan memuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari saudara-ku kita satu dalam doa. Bapak terima kasih buat hari ini Tuhan. Buat hari baru yang kau berikan buat kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena kami boleh belajar-belajaran yang luar biasa pada hari ini. Tuhan tolong kami sebagai orang percaya Untuk kami tidak jadi batu sandungan Tuhan. Supaya kehidupan kami terus menjadi berkat. Tolong kami Tuhan. Kami juga mau mengatakan pada hari ini, Kami mempercaya Engkau Tuhan. Karena apapun Tuhan yang kau buat dalam kehidupan kami, Itu adalah hal yang paling baik untuk setiap kami. Bapak, kami yakin dan percaya juga. Mau Engkau sanggup untuk menolong kami. Engkau sanggup untuk memenuhi segala keperluan kami. Kami berdoa Tuhan. Kami bersatu hati berdoa buat semua orang yang mendengarkan morning devotion ini. Apapun kebutuhan kami pada hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya. Kami tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu gentar Tuhan. Karena Engkau sudah mencukupkan. Engkau sudah mengadakan Tuhan. Semua yang kami perlukan. Karena kami mempercaya Engkau Tuhan yang hidup. Yang adalah penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap untuk masuk dalam hari ini. Dengan penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan. Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa. Tuhan Yesus. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.